Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ping Li Pembahasan Prediksi UNBK SMP 2020 Jadi di video kali ini Ping Li membahas tentang prediksi soal UNBK ya Untuk SMP tahun 2020 Nomor 1 Diketahui pecahan 0,6, 4 per 7, 80 persen, 3 per 4 Urutan pecahan terkecil ke terbesar adalah Nah kita pakai deping aja ya Pemahaman deping ya Bagaimana pemahaman deping itu? Dengan soal seperti ini Ingat ya, jadikan bentuk persen Oke, jadikan bentuk persen Ping Li susun dulu ya 0,6 Kemudian 4 per 7 80 persen Lalu 3 per 4 Nah, langsung saja semuanya langsung dikalikan dengan 100 persen Diingat ya, langsung kalikan saja dengan 100 persen Oke, 0,6 kalau kalikan dengan 100 persen Dapatnya itu 60 persen Terus, 4 per 7 Kali 100 persen itu berarti 400 dibagi 7 57 koma ya Koma berapa Tidak penting, tidak begitu penting disini Ingat ya, jangan menghitung terlalu teliti Untuk soal seperti ini 80 persen tetap Kemudian, 3 per 4 itu 100 dibagi 4 kan 25 25 kali 3 75 persen Tinggal adik-adik urutkan saja Mulai dari 57 ya Yang terkecil Berarti kan 4 per 7 Yang depan ini 4 per 7 Adik-adik cari dulu Oke, kalau tidak A ya C Nah, sekarang kita cari yang paling belakang Kan beda ini Belakang Berapa? 80 Yang paling besar ini kan 80 Berarti Jawabannya adalah C Mudah banget Jadi, langsung dikalikan saja dengan 100 persen Hasil dari 4 akar 2 dipangkatkan negatif 2 adalah Nah, disini adalah pangkat negatif ya Oke Pangkat Negatif Penyelesaiannya bagaimana kalau pangkat negatif Adik-adik harus ingat ya Disini A pangkat negatif N Itu diubah jadi 1 per A pangkat N Nah, ini adalah sifatnya Yang adik-adik perlu ingat-ingat Misalkan Pemikiran gampangnya itu gini Kalau pangkat negatif Pangkat negatif ini salah Semula dia di atas jadi di bawah Semula dia di bawah harus jadi di atas Jadi, intinya itu kalau Pangkatnya negatif posisinya salah Nah, kalau disini posisinya dipenyebut Pembilang, maaf Dipembilang Maka dia harus diubah jadi penyebut seperti ini Berarti kan 1 per 4 akar 2 Dipangkatkan 2 Nah, jadinya seperti ini Artinya apa? Semua yang ada di dalam kurung harus dipangkatkan 2 Berarti kan 4 pangkat 2 16 Dikalikan dengan akar 2 Kuadrat 2 Kemudian kita kalikan 1 per 32 Jawabannya C Hasil dari akar 75 Ditambah 1 per 4 Akar 48 Dikurangi akar 27 Ditambah akar 6 Dikalikan dengan akar 2 Nah, langkahnya bagaimana? Harus kita ubah dulu Jadi, bentuk Paling sederhana 75 ini kan belum sederhana ya Nah, 75 ini harus kita pecah Jadi, berapa? 25 Dikalikan dengan 3 Nah, kenapa kalau kita pilihnya 25? Karena 25 itu Bilangan kuadrat Jadi, nanti biar enak ya Nah, 25 Kemudian ini 48 Kita ubah jadi 16 kali 3 Nah, selalu Kalau kita sudah menemukan Bilangan Apa ini namanya? Bilangan prima Pasti nanti yang lain juga mengikuti Ini 9 Kali 3 Kemudian ini juga sama Ini langsung kita kalikan Ini kan 12 6 kali 2 kan 12 Nah, 12 itu kita pecah Jadi, 4 kali 3 Nah, sekarang tinggal kita baca aja Akar 25 berapa? 5 Nah, akar 3 Tetap akar 3 Itu ya Ditambah dengan 1 per 4 Akar 16 itu 4 Dikali akar 3 Ditambah Eh, maaf Dikurangi Tinggal tandanya Mengikuti soal ya Akar 9 3 Akar 3 Ditambah Akar 4 Itu 2 Akar 3 Nah, sekarang coret aja Ini yang bisa coret Tinggal hitung depannya aja ya Teman-teman 5 5 Ditambah 1 Dikurangi 3 Ditambah 2 Akar 3 Tinggal kita hitung 6 6 tambah 2 8 8 kurangi 3 5 akar 3 Jawabannya D Jadi Kesimpulannya Disini Adik-adik harus Mengubahnya Dalam bentuk Paling sederhana Terlebih dahulu Nah, yang paling sederhana Itu yang bagaimana Gabungan antara Bilangan kuadrat Dengan Bilangan prima Dalam kompetisi Matematika Yang terdiri Dari 50 soal Peserta akan Mendapatkan Sekor 4 Untuk setiap Jawaban yang Benar Sekor Negatif 2 Untuk yang Salah Sekor Negatif 1 Untuk yang Tidak Dijawab Oke Jika Anissa Mendapatkan 45 Soal Dan Memperoleh Sekor 121 Maka Banyak Soal Yang Dijawab Benar Adalah Nah, ini Kita berpikirnya Tentang Eliminasi Substitusi Dede Kita punya Berapa Persamaan Disini Kita punya Dua Persamaan Didapat Dari Mana Kita Punya Skor Nah, didapat Dari Persamaan Skor Oke Kita tulis Dulu Persamaan Skor Nah, skor Itu Didapat Dari Mana Didapat Dari Benar Benar Itu Nilainya Berapa 4 Oke Berarti 4 4 Kali Benar Lalu Didapat Dari Mana Lagi Kalau Bernilai Salah Salah Itu Dikalikan Dengan Negatif 2 Berarti Negatif 2 S Dikurangi 1 Kali Tidak Dijawab Nah, soalnya Apa Nilainya Negatif 1 Jika Tidak Dijawab Nah, dia Mendapatkan Skor 121 Nah, gini Jadi Dari 50 soal Dari 50 soal Yang berhasil Dia jawab Itu berapa 45 Berarti Yang tidak Dijawab Adalah 5 soal Kita Masukkan Saja Ke sini Nah, untuk Mengganti T ini 4B Dikurangi 2S Dikurangi 5 Sama Dengan 1 2 1 Kemudian Kita Pindah Ruaskan Pindah Ruas Dan Jadikan Bentuk Paling Sederhana Berarti 4B Dikurangi 2S Sama Dengan 126 Nah, setelah ini Bagaimana Kita Sederhanakan Kita Sederhanakan Jadi Bentuk Paling Kecil Pokoknya Teman Adik-adik Bisa Mengubahnya Jadi Bentuk Paling Sederhana Biar Nanti Menghitungannya Itu Enak Kita Bagi 2 dulu Jadinya 2B Dikurangi S Sama Dengan 63 Nah, ini adalah Persamaan yang pertama Sekarang Persamaan yang kedua Apa? Dia berhasil menjawab 45 soal Oke, berarti Persamaannya adalah Persamaan Soal Nah, soal itu Yang berhasil Dijawab Ada berapa? 45 Nah, 45 Ini kan terdiri dari Benar Dan Salah kan? Berarti kan Benar Ditambah Salah Sama Sama Dengan Berapa? Nah, langsung saja Kita Mau menghilangkan Apa? Jelas kita Mau menghilangkan Yang salah Yang S ini ya Karena Tandanya Berbeda Berarti kita Jumlakan 2B Ditambah B 3B Sama Dengan 108 Maka B-nya Adalah 36 Apabila Hari Pendidikan Nasional Tanggal 2 Mei 2020 Adalah Hari Sabtu Maka Hari Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 2020 Adalah Oke Yang pertama Kita harus Cari Dulu Banyak Harinya Banyak Hari Dari Mana? Ya Mulai Dari 2 Mei Sampai 17 Agustus Oke 2 Mei Dulu ya 2 Mei Terus Juni Terus Juli Lalu Agustus Agustus Oke 2 Mei Ini berapa hari? Karena Mei Itu kan Ada 31 hari ya Karena Sudah terpakai 2 hari Berarti kan 29 hari Kemudian Ditambah Dengan Juni Juni itu 30 hari Juli 31 hari Dan Ditambah Dengan Berapa hari? 31 hari ya Salah Ditambah Dengan 17 hari Soalnya kan Agustus Sampai 17 hari Saja Ya Kan itu Pertanyaannya kan 17 Agustus Oke Kemudian Kita jumlakan Kita jumlakan Semuanya Nah Untuk menjumlakannya Adik-adik Jangan bingung Ini kan 29 Kita ambilkan 1 dari 31 Berarti kan 30 30 Tambah 30 Tambah 30 90 Ya 90 Tambah 17 Dapatnya adalah 107 Nah 107 Kita bagi dengan Dalam 1 minggu Itu ada berapa hari? Ada 7 hari Maka dari itu Dibagi dengan 7 Yang mau kita cari Adalah Sisanya Nah 107 Dibagi 7 Sisanya berapa? Sisanya 2 Ya Adik-adik hitung Pakai porogabit aja ya Pakai porogabit Misalkan Ini Pilih buktikan ini Kakak buktikan 107 Kalau kita bagi 7 Ya 10 bagi 7 Sang 1 Jadinya Kita kalikan 7 Kemudian Ini Berapa ini? 3 ya 3 7 nya turun Berarti 37 Dibagi 7 Dapatnya kan 5 Ya 5 kali 7 35 Yang tersisa adalah 2 Nah ini adalah sisanya Gitu Hitung pakai porogabit aja Tidak apa-apa Nah sekarang sisanya 2 Kita hitung coba Mulai dari Sabtu Sabtu Minggu Terus Senin Selasa Oke Karena disini Tersisa 2 Berarti loncat 2 Mulai dari Sabtu ya 1 2 Oke Berarti jatuh pada Senin Jawabannya adalah A Soal ke 6 Sebuah gedung Direncanakan Selesai selama 20 hari Oleh 28 pekerja Setelah dikerjakan 8 hari Pekerjaan Dihentikan selama 4 hari Jika Kemampuan Bekerja setiap Orang sama Dan Supaya Pembangunan gedung Selesai Tepat waktu Maka Tambahan Pekerja Yang dibutuhkan Adalah Oke Kita langsung Pakai Deping aja Tolong ada Adik Catatnya disini Depingnya gimana Oke Kita cari dulu Sisanya Sisa 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 harinya Ada berapa Pertama kan 20 Berarti 20 Dikurangi Dengan 8 Soalnya Dikerjakan selama 8 hari Kurangi dengan 8 Dikurangi dengan Apa lagi Liburnya Dihentikan selama 4 hari Kita kurangkan Aja dulu 20 Dikurangi 12 8 Nah 8 Kita bagi Dengan Liburnya Ini Kita bagi Dengan Liburnya 8 Bagi 4 Dapatnya 2 Nah 2 disini Sebagai Pem Ba Gi Diingat Ingat Ini Jadi Jika Adik-adik Bisa Memahami Konsep Depingnya Tentunya Cukup Disawang Aja Dilihat Aja Udah Ketemu Langsung Ya Pembaginya Adalah 2 Nah Siapa Yang harus Dibagi Pekerjanya Soalnya Kan Yang ditanyakan Itu Pekerja Gitu Ya Adik-adik Berarti kan Tambahannya Tambahan Sama Dengan 28 Dibagi 2 14 Orang Jawabannya Adalah B Mudah Sekali Oke Semoga Adik-adik Bisa Memahaminya Soal Berikutnya Soal Nomor 7 Perbandingan Kelereng Saka Siki Dan Kenzi Adalah 2 Banding 4 Banding 6 Sedangkan Jumlah Kelereng Saka Dan Siki Adalah 36 Jumlah Kelereng Mereka Bertiga Adalah Oke Yang ditanyakan Kita pakai Deping Lagi Deping Pokoknya Ini full Deping Jadi Adik-adik Harus Bisa Memahamin Deping Biar Nanti Pengerjaan UNBK Oke Lancar Pokoknya Yang ditanyakan Adalah jumlah Langsung saja Kita jumlahkan Semua Perbandingannya Berarti kan 2 Tambah 4 Tambah 6 Dibagi Dengan Yang diketahui Siapa yang diketahui Jumlah Saka Dan Siki Saka Itu 2 Siki Itu 4 Berarti 2 Tambah 4 Dikalikan Dengan 36 Jumlahkan Berapa itu 12 Per 6 Kalikan 36 12 Dbagi 6 Kan 2 2 Kali 36 72 Buah Jawabannya D 10 detik Cukup Serius Kalau teman Adik-adik bisa memahami Cara Deping 10 detik Saja Cukup Oke Selanjutnya Seorang Pemborong Akan Membangun Kantor Berukuran 80 Meter Kali 100 Meter Pada Dena Ukuran Kantor 16 Zentimeter Kali 20 Zentimeter Sekala Dena Tersebut Kita Mau Menghitung Sekala Sekala Kita Pilih Angka Yang Paling Mudah Saja Ingat Pilih Angka Yang Paling Mudah Mana 20 Dengan 100 Ini yang Paling Mudah Kita Bandingkan 20 Banding Berapa 100 Nah Itu kan 100 Meter Kita Jadikan Sentimeter Tambah 0 2 Nah Gini Berarti 10 000 20 Banding 10 000 Baru Kita Coret Sekarang 20 Dengan 100 Berarti Kan Dapetnya 1 Banding 5 500 Berarti 1 Banding 500 Nolnya Masih 2 Sini 1 Banding 500 Mana Oke Jawabannya B 5 detik Cukup Jadi Gunakan Saja Langkah-langkah Yang Diajarkan oleh Pingli Biar Nanti Pengerjaannya Oke Selanjutnya Nomor 9 Rumus Suku ke N Suatu Barisan Adalah UN Sama Dengan 2 N Kuadrat Dikurangi 5 Maka Nilai Nilai U4 Ditambah U5 U4 Ditambah U5 N 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 U5 U5 U4 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 Kali 4 Kuadrat Dikurangi 5 Jadi Disini Kita Tidak Merubah Bentuknya Cukup Mengganti N 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 2 Kali 16 32 Kurangi 5 Berapa Ini 27 27 Lalu U5 Sama Langkahnya 2 Kali 5 Kuadrat Dikurangi 5 Berarti 5 Kuadrat 25 Kali 2 50 Berarti 50 Kurangi 5 45 Karena Disini Yang Tanyakan Penjumlahan Berarti 27 Ditambah 45 Dapatnya 72 Ya Oh ya 72 C Selanjutnya Dian Menabung Pada Sebuah Bank Sebesar 1 Juta 200 Dengan Suku Bunga 8% Per Tahun Jika Tabungannya Sekarang 1 Juta 272 2000 Maka Lama Dian Menabung Adalah Oke Ini Kita Sudah Masuk Aritematika Sosial Kita Pakai Deping Tolong Perhatikan Deping Soalnya Dari Yang lain Disini Deping Bagaimana Kita Menggunakan Rumus Bunga Bunga Itu Apa Karena Bunga Itu Cantik Kita Pakai Pingli Buat Pemisalan Mona Nah Gini Jadi Biar Adik-adik Biar Bisa Ingat Terus Bunga Apa Rumusnya Bunga Itu Mona Gampang Kan Yang Ditanyakan Lama Lama Itu N N Sama Dengan Bunga Kita Pindahkan Dibagi Dengan M0 Dikalikan A Persen Langsung Saja Bunga Itu Selisihnya Tadi Awalnya Nabung 100 200 Kok Ternyata Jadi 1 272 Berarti Selisihnya 72 22000 Nah Kan Gini Kan Dibagi Dengan M0 M0 Itu Tabungan Awal 1 200 Jadi Tolong Diberhatikan Dicatat Ya Menonton Video Pingli Sambil Membawa Catatan Plus Pulpan Juga Tentunya Lalu A persennya Itu Apa Suku Bunganya Berapa Ini 8 Persen Tulis Saja 8 Persen Nah Karena Disini Pertahun Dan Diminta Itu Bulan Langsung Saja Kalikan Dengan 12 Biar Nanti Itu Enak Langsung Saja Kita Main Coret Coretan Cara Deping Itu Enak Coret Coretan Aja Langsung Nol Nolnya Ini Ada Tiga Coret Dulu Biar Nggak Ganggu Ini Nolnya Ada Dua Coret Dulu Dua Dua Coret Dengan Dua Belas Waduh Enak Banget 72 Dibagi Dengan Delapan Dapatnya Sembilan Jawabannya D Coba Coba Saya ganti Biar Konsisten Nah Jawabannya D Oke ya Jadi Hati-hati Untuk Pengalinya Dua Belas Ini Hati-hati Disini Yang harus Dihati-hati Ini Hati-hati Oke Ayah Membuat Denah Suatu Gedung Dengan Ukuran 30 cm Kali 20 cm Apabila Ukuran Gedungnya Adalah 120 Meter Kali 80 Meter Maka Sekala Yang Digunakan Ayah Adalah Oke Sekala Lagi Seperti Soal Sebelumnya Tadi Kita Pilih Angka Yang Paling Mudah Yaitu Apa 20 Dengan 80 Boleh 30 Dengan 120 Terserah Teman-teman Terserah Dek Teman-teman Terserah Dek Oke 20 Banding Dengan 80 Karena Disitu Meter Tambahin Nulnya 2 Coret Aja 20 Dengan 80 Berarti 1 Banding 4 Karena Nulnya Masih 2 1 Banding 400 Oh Ngepas Jawabannya A Oke Lanjut Nomor 12 Bakteri Akan Membelah Diri Menjadi 2 Setiap 30 Menit Oke Menjadi 2 Setiap 30 Menit Jadi Jika Mula-mula Ada 25 Bakteri Maka Jumlah Bakteri Selama 4 Jam Adalah Oke Kita Masuk Ke Aplikasi Geometri Dirumuskan Bagaimana Nepingnya Oke Silahkan Dipahami Disini Nepingnya Itu AN Sama Dengan A Nol Dikalikan Dengan R Pangkat N AN Sama Dengan A Nol Dikali R Pangkat N A Nol Itu Apa Bakteri Mula-mula Ada 25 Dikali Dengan R R Itu Apa Radit Eh Radit Rasio Maaf Maaf Keceplosan R Itu Rasio Rasionya Itu Didapat Dari Mana Bakteri Akan Membelah Diri Menjadi Dua Nah Menjadi Dua Ini Adalah Rasionya Jadi Adik-adik Harus Memahami Itu Bakteri Membelah Diri Menjadi Tiga Berarti Rasionya Tiga Gitu Ya Oke Ini Dua Dua Pangkat Berapa Sekarang Kita Pikirkan N N Sekarang N N Kalau kita Pakai Logika Bisa Kita pakai Penghitungan Juga Bisa Oke Empat Jam Awalnya Itu Empat Jam Empat Jam Jadikan Menit Berarti 240 Menit Ya Pandha N Satu jam Itu 60 Menit Berarti 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 Kita Kalikan Empat 240 Menit Dibagi Dengan Rentang Waktunya Tadi Tidak Tidak Berarti Berapa Ini Delapan N N N Itu Delapan Jadi 25 Kali Dua Pangkat N N Kita Ganti Dengan Delapan Nah Gini 25 Dikali Dengan Ini Dua Pangkat Delapan Itu Berapa 256 Nah 256 Dapatnya 600 Eh 6400 Jawabannya Adalah D Gitu Yang Teman-teman Pahami Kok teman-teman Lagi Soalnya Masih Terbawa Pembahasan Soal CPNS Maaf ya Adik-adik Oke Soalnya Kan Ini Ditujukan Untuk Adik-adik Yang kelas 9 Sedang Berjuang Untuk UNPK Oke Semoga Berhasil ya Soal Berikutnya Bentuk Sederhana Dari 6 XY Ditambah 7 XY Dikurangi 5 Y Z Dikurangi 3 XY Dikurangi 4 XY Dikurangi 2 Y Z Adalah Oke Kita hitung Yang Setipe Ada Adik Nah Ini 6 Dikurangi Dengan 3 Kan Ini Sama-sama XY Bisa kita Hitung Berarti 6 Dikurangi 3 XY Berarti kan 3 XY Lalu 7 XY Kita cari XY Nah 7 XY Dikurangi Dengan 4 XY Plus 3 XY Mana yang 3 XY Plus Oke jawabannya adalah A Sudah jelas itu Tidak usah cari lagi Ya Kalau sudah jelas Tidak usah cari lagi Nanti malah kecewa Nanti Soal berikutnya Nomor 14 Diketahui Himpunan S Himpunan A Himpunan B Maka A Irisan B Komplemen Adalah Oke Nah Biasanya itu Adik-adik bingung Dengan komplemen Komplemen itu Maksudnya apa Anggota Kok Angga Kok bisa Angga Anggota S Ya ingat ya Anggota S Yang Bukan A Irisan B Nah Ini adik-adik harus bisa memahami Ini Kita cari dulu A irisan B A irisan B Itu apa Anggap aja Yang sama Yang sama Ya Kita cari yang sama Mana ini Yang sama itu Satu Sama Tiga Sama Terus Apalagi Lapan Sama Sembilan Sama Sepuluh Sama Oke Berarti kan Satu Tiga Delapan Sembilan Sepuluh Ini kan yang sama Berarti nanti Kita cari Anggota S Selain angka-angka ini Mana itu Dua Terus Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Dua Empat Lima Tujuh Oke Jawabannya adalah B Nomor Lima Belas Perhatikan gambar Berikut Daerah hasil Dari pemetaan Di atas Adalah Oke Daerah hasil Dari pemetaan Yang ditanyakan Adalah daerah hasil Daerah hasil Itu apa Yang Ditunjuk Panah Ingat ya Yang ditunjuk Yang ditunjuk Panah Siapa saja Satu Tiga Lima Tujuh Mana jawabannya Jawabannya C Diketahui Tujuh X Ditambah Dua Y Sama dengan Sembilan Dan Empat X Dikurangi Tiga Y Sama dengan Lima Belas Nilai dari Tiga X Dikurangi Dua Y Adalah Kita disini Menggunakan Eliminasi Substitusi Dari Tujuh X Ditambah Dua Y Sama dengan Sembilan Terus Empat X Dikurangi Tiga Y Sama dengan Lima Belas Nah Adik-adik disini Mau menghilangkan Yang mana Yang paling mudah Apakah Menghilangkan X Atau menghilangkan Y Pilih ya Adik-adik harus bisa Memilih pokoknya Pilihlah Yang terkecil Dan yang paling mudah Yaitu siapa Y Kita hilangkan Y Coba disini Untuk menghilangkan Y Kita jadikan bentuk Berapa ini Angka berapa Enam kan ya Oke Kita kalikan dengan Tiga Kita kalikan dengan Dua Nah Kita kalikan Tujuh kali Tiga Dua puluh Dua puluh X Ditambah dengan Sama dengan Lima puluh Tujuh Jadi semuanya Harus kita kalikan dengan Tiga Lalu Empat X Dikali dua Delapan X Dikurangi Enam Y Sama dengan Diga puluh Nah Sekarang Untuk menghilangkan Y itu Kita jumlah Atau kita Kurangi Kita jumlah ya tentunya Soalnya tandanya berbeda Ini Ini plus Ini min Jadi kita jumlahkan Dua puluh Dua puluh Satu Ditambah dengan Delapan Dua puluh Sembilan X Sama dengan Ini Delapan puluh Tujuh Maka X Sama dengan Tiga Nah setelah ketemu X Kita mau mencari Y Kita Kita kemanakan ini X Kita substitusikan Ke persamaan pertama Atau persamaan kedua Tujuh X Ditambah Dua Y Sama dengan Sembilan Jadi X Kita ganti Nah Tujuh kali tiga Dua puluh Satu Ditambah dengan Dua Y Sama dengan Sembilan Bindah ruas Dua Y Sama dengan Negatif dua Maka X Sama dengan Negatif Eh X Y Maaf Tipo Y Sama dengan Negatif satu Nah pertanyaannya apa Tiga X Dikurangi Dua Y X Kita ganti dengan Tiga Berarti Tiga kali tiga Dikurangi Dua kali negatif Satu Nah ini adalah Substitusi ya Terus Tiga kali tiga Sembilan Ditambah dengan Dua Sama dengan Sebelas Jawabannya adalah D Selanjutnya Nomor Tujuh belas Jika H Merupakan Penyelesaian Dari Lima kali Tujuh X Dikurangi Empat Sama dengan Negatif Tiga Dikali dengan Negatif Sembilan Ditambah Dua Belas Ditambah Delapan Maka nilai dari H Min Tujuh Adalah Kak Disini kok Yang diketahui itu X Sedangkan yang ditanyakan kok H Kak Itu jangan terpengaruh ya Adik-adik H Sama X Itu Sama H Dengan X Itu Sama Oke Kita Fokuskan Untuk menentukan nilai Dari X Terlebih Dahulu Ini kita buka kurungnya dulu Caranya kita kalikan semuanya Jadi Lima kali tujuh Berarti Tiga puluh lima X Kemudian Lima kali negatif empat Negatif dua puluh Sama dengan Dua puluh tujuh X Dikurangi dengan Tiga puluh enam Ditambah Delapan Nah Kemudian kita kumpulkan Yang ada X nya Kita taruh di ruas kiri Yang tidak ada Kita taruh di ruas Kanan Jadi seperti itu Berpikir cepatnya ya Tiga puluh lima X Dikurangi Dua puluh tujuh X Sama dengan Ini yang bisa kita hitung Hitung dulu aja ya Negatif Dua puluh Delapan Ditambah dengan Dua puluh Karena Tadinya Awal mulanya kan Negatif dua puluh Kalau kita pindah ruas Ke kanan Jadinya Positif dua puluh Tiga puluh lima Dikurangi Dua puluh tujuh Delapan X Sama dengan Negatif Delapan Maka X nya Sama dengan Negatif delapan Dibagi dengan delapan Negatif satu Nah Ini tuh sama dengan H Sama halnya dengan H H sama dengan negatif satu Barulah kita masukkan Ke pertanyaan Nah H min tujuh Negatif satu Dikurangi tujuh Negatif Delapan Jawabannya A Nomor delapan belas Agar dapat diterima Sebagai karyawan Sebuah bank Pelamar harus lolos Tes tertulis Dan Tes wawancara Jadi Keduanya harus Lolos ya Tertulis sama wawancara ya Dari 69 Orang pelamar Ternyata Ada 32 orang siswa Eh lulus Tes wawancara 48 orang lulus Tes tertulis Dan 6 orang Tidak mengikuti Kedua tes tersebut Banyak pelamar Yang diterima Sebagai karyawan Bank Adalah Oke Ini adalah bab Himpunan Nah Biasanya kan Adik-adik Kalau mengerjakan Seperti ini kan Kita buat Diagram Kita pakai The pinknya aja The pink Tolong nanti Digunakan ya Ini biasanya Ini sering keluar Jadi untuk Mempermudah kalian Kuncinya Dia ada di mana Ada di X X Sama dengan A Ditambah B Ditambah Y Dikurangi Dengan S Nah ini Kuncinya Di video Kakak sebelumnya Juga ada Kalau cari sendiri ya Nah X itu apa X itu adalah Yang suka keduanya Pokoknya yang kedua-duanya Terus A adalah Elemen Yang Ada pada soal Misalkan Disini yang lulus Tes apa ini Wawancara Misalkan Terus B itu yang satunya Tertulis Y itu yang Tidak Keduanya Terus S itu adalah Jumlah keseluruhan Oke banyaknya Keseluruhan Nah karena disini Yang ditanyakan adalah Yang diterima Dan yang diterima itu Saratnya apa Tertulis Dan Wawancara Berarti yang keduanya Berarti yang ditanyakan adalah X X sama dengan A nya berapa 32 32 ditambah dengan 48 Nah dikurangi dengan Yang tidak keduanya 6 Ditambah 6 Maaf Dikurangi dengan 69 Nah kita jumlahkan ini 86 6 Dikurangi 69 Berapa disini 17 17 Orang Jawabannya adalah B Nah jadi cepat sekali kan Cukup Beberapa detik saja Tolong adik-adik Pahami ya ini ya Sering banget keluar Pokoknya ini 19 Fungsi G Dinyatakan Dengan rumus GX Sama dengan AX Plus B Jika G2 Sama dengan Negatif 7 Dan G Negatif 5 Sama dengan 7 Maka nilai dari A plus B Adalah Nah A plus B Ini kalau kita Masukkan ke dalam Rumus Itu jadinya G1 Ya teman-adik Soalnya apa Koefisien dari A Adalah 1 Jadi kita anggap X-nya itu 1 Jadinya G1 Nah kalau misalkan Yang disini Tanyakan 2A plus B Itu artinya G2 Dan seterusnya Oke Kakak Beri penjelasan Ini dulu Ini pemahaman ya Pemahaman Soal Oke Ini pemahaman soal Dan sekarang Langkah pertama yang harus Adik-adik lakukan adalah Oke Kita depingnya Depingnya Tolong dicatat Nanti depingnya Kita susun dulu Mulai dari G G2 Sama dengan Negatif 7 Lalu G Negatif 5 Sama dengan 7 Langsung saja Tidak usah berpikir panjang Langsung kita kurangkan 2 Dikurangi Negatif 5 Adalah 7A Beri pasangan A Nih Kalau disini PX Ya berarti Beri pasangan P Sama dengan Negatif 7 Dikurangi 7 Negatif 14 Maka nilai A Adalah negatif 2 Nah ini adalah kuncinya ya Ini kunci Oke Nah sekarang Kita masukkan kemana Ke pertanyaan ini G1 Nah G1 Kita tidak usah mencari nilai B G1 Yang dekat dengan G1 Itu siapa Yaitu G2 Berarti G2 Nah karena Yang kita gunakan adalah G2 Agar menjadi G1 Kita apakan Kita kurangi dengan 1A Berarti Negatif 7 Dikurangi Negatif 2 Dapatnya adalah Negatif 5 Jawabannya adalah A Kak Misalkan Saya menggunakan G negatif 5 Boleh tidak? Boleh G negatif 5 Kita coba saja Maaf Disini G1 ya Oke G1 Kita menggunakan G negatif 5 Kak Oke Nah negatif 5 Agar jadi angka 1 Kita apakan Tentunya kita tambah Dengan 6A Kan gini 6 Tambah negatif 5 Kan 1 Nah gitu Hati-hati ya Terus 7 Ditambah dengan 6 Dikali negatif 2 Nah 7 Dikurangi 12 Loh sama Negatif 5 Jadi Kalian mau Menggunakan G2 Atau G negatif 5 Bebas Saran dari kakak Gunakanlah Yang paling Dekat Soalnya yang paling Dekat itu Enak Gitu ya Oke Selanjutnya Jika harga 2 Baju Dan 1 celana Adalah Rp350.000 Dan harga 3 Baju Dan 2 celana Adalah Rp600.000 Maka harga 1 baju 2 celana Adalah Oke Kita harus cari dulu Harga 1 baju Dan harga 1 celana Terlebih dahulu Dengan menggunakan Apa? Metode Eliminasi Substitusi Nah Sebelum kita Melakukan Metode Eliminasi Substitusi Silahkan Subscribe channel Bingley Dan share Ke teman-teman Kalian Oke Terima kasih Nah sekarang Baju dan celana Kita ganti dengan XY Kita baca aja langsung 2X Ditambah Dengan 1Y Sama dengan Saya ambil 2 digit aja 35 Nanti kita tambahkan 0 nya 4 ya Kita simpan 0 nya 4 dulu Terus Yang kedua 3X Ditambah dengan 2Y Sama dengan 60 Oke Adik-adik mau menghilangkan Yang mana? Ya jelas Yang paling mudah adalah Hilangkan Y Oke Kita kalikan dengan 2 Kalikan dengan 1 Langsung saja 4X Ditambah 2Y Sama dengan 70 Terus 3X Ditambah dengan 2Y Sama dengan 60 Nah Karena disini Tandanya sama Kita kurangkan ya Adik-adik 4X Dikurangi 3X Dapatnya X Sama dengan 70 Dikurangi 60 10 Nah Untuk mendapatkan Nilai Y Kita substitusikan Kemana? Bebas Persamaan 1 Boleh Persamaan 2 Juga boleh Yang paling mudah Mana? Persamaan 1 Tentunya 2X Ditambah Y Sama dengan 35 Nah X-nya Masukkan saja 2 x 5 Eh 2 x 5 2 x 10 20 ya 20 ditambah Y Sama dengan 35 Maka Y-nya 15 Kita masukkan saja Yang ditanyakan Berarti 1 baju X Ditambah 2Y X-nya itu 10 Ditambah dengan 30 Sama dengan 40 Tambah 0-nya 1 34 400 Ribu Jawabannya adalah B Jadi kita menghitungnya itu Jangan Kita substitusikan semuanya Nulnya ya Jangan kita gunakan semuanya Kita harus konsekuin Ambil 2 Angka Atau 3 Angka Oke Selanjutnya 21 Sebuah tempat parkir Suatu obyek wisata Dapat menampung 120 Kendaraan Terdiri dari Bus dan Mobil pribadi Biaya parkir Bus 20 ribu Biaya mobil Pribadi adalah 10 ribu Suatu hari Tempat parkir tersebut Penuh dan Memperoleh Uang parkir Sebesar 1.500.000 Banyak mobil pribadi Yang parkir Di tempat tersebut Adalah Nah Kita buat dulu Persamaannya ya Kalimat matematikanya ya Caranya bagaimana Oke sebuah tempat parkir Dapat Menampung Menampung itu Terdiri dari apa aja Bus dan Mobil Berarti kan Bus kita misalkan X ya Mobil kita misalkan Y Berarti X Ditambah Y Sama dengan 120 Ini persamaan yang pertama Kita simpan dulu Sekarang persamaannya kedua 20 ribu 20 ribu X Ditambah dengan 10 ribu Y Sama dengan 1.500.000 Nah 1.500.000 Enaknya kita bagi berapa ini Jelas kita bagi 10 ribu ya Ada di 20 ribu kita bagi dengan 2 2 X Ditambah Y Sama dengan Berapa ini 150 Nah kita punya Persamaan pertama Dan persamaan kedua Saya susun ke bawah ini aja ya X Ditambah Y Sama dengan 120 Nah Untuk menghilangkan Y Kita kurangkan Jadi 2 X Dikurangi X Jadinya X Sama dengan 30 Setelah ketemu 30 Yang ditanyakan kan Mobil pribadi Mobil pribadi kan tadi Y Kita substitusikan saja Ke persamaan kedua Berarti X Ditambah Y Sama dengan 120 X nya tadi berapa 30 30 Tambah Y 120 Pindah ruas ya Y Sama dengan 90 Jawabannya D Lanjut Persamaan garis berikut Yang saling tegak lurus Adalah Pertanyaan seperti ini Itu sebenarnya Saya tidak suka ya Soalnya kita Nanti Mencari Mencoba-coba Ya Tidak langsung ketemu Syukur-syukur Kalau jawabannya nanti Di A Tidak masalah Tapi kalau di D Sama halnya Kita mengerjakan 4 soal kan Oke Yang pertama Kita cari dulu Gradiennya Gradien Gradien itu apa Gradien itu kemiringan Nah Didapat dari mana M Sama dengan Negatif A Per B Nah ini kan Gradien yang Rumus A X Plus B Y Plus C Sama dengan 0 Nah kita menggunakan ini Terus Karena disini saling Tegak lurus Berarti kan gini Tegak lurus Maka Gradien tegak lurusnya Bagaimana B Per A Ini deping loh ya Tolong dicatat Jadi nanti Adik-adik langsung saja Cari gradien Dengan bentuk Negatif A Dengan gradien Yang berbentuk B Per A Karena disitu Tegak lurus Oke Yuk Garis yang pertama dulu A nya itu 2 Berarti Negatif 2 Per Negatif 1 Negatif 1 Berarti disini 2 Oke Berarti gradiennya 2 ya Yang kedua disini Nanti kalau jawabannya 2 Berarti dia Saling tegak lurus Soalnya sama disitu B nya ini 2 Oke 2 Per A nya berapa 1 2 per 1 berapa 2 Oh karena dia ini sama Berarti Jawabannya langsung A Alhamdulillah Cuma Mengerjakan Satu kali saja Gitu ya adik-adik Tolong dipahami Pasti nanti pada membantah Loh kak Itu kalau tegak lurus Di sekolahan saya itu M1 kali M2 Sama dengan Negatif 1 Ya benar Cuma disini Sudah saya ringkaskan Gradien yang biasa itu Negatif A per B Tapi kalau gradient Setelah tegak lurus Adalah B per A Dengan menggunakan Persamaan yang sama Gitu ya adik-adik Oke Selanjutnya Perhatikan gambar berikut Jika panjang busur A B Sama dengan 22 cm Panjang busur C D Adalah Oke A B Ini 22 Kemudian yang ditanyakan Adalah C D Nah Kita Penyelesaiannya Menggunakan apa Disini Oke Kita langsung Deping aja ya Deping Kalau adik-adik Menemukan Soal seperti ini Entah yang ditanyakan Panjang busur Atau yang ditanyakan Itu Juringnya Luas juring Tidak usah bingung-bingung Langsung kita bandingkan aja dulu Yang ditanyakan siapa C D Oh berarti C D Banding Yang diketahui A B Sama dengan Alpha Banding Beta Nah Alpha dan Beta itu siapa Yang mengikuti dengan Yang ada di ruas kiri C D Ini yang ditanya Berarti Alfanya yang ditanya 102 Terus A B Itu yang diketahui Berarti Beta juga yang diketahui Nah Gini Cukup kita pakai Perbandingan saja Oke C D Banding A B nya berapa 22 Sama dengan 33 Oh maaf C D nya berapa itu 102 C D nya 102 Banding 33 derajat Ini itu Langsung kalikan silang C D Sama dengan 102 Dibanding 33 Dikalikan dengan 22 Kita main coret-coretan saja Ini adik-adik Jangan dihitung 102 Dikali 22 Nanti Adik-adik pusing Pusing Paling Ini nanti Ini kalikan Kalau kalikan Dibagi ya Dibagi berapa Ini 11 ya Ini dapatnya 3 Ini dapatnya 2 Nah ini 102 Dibagi 3 Itu bisa Dapatnya berapa itu 34 34 34 Kalikan 2 Jawabannya adalah Berapa ini 68 Oke Jawabannya C Selanjutnya 24 Perhatikan gambar Balok berikut Ingat ya Balok loh ya Bukan kubus Bidang yang tegak lurus Bidang yang tegak lurus Dengan bidang ACGE Adalah bidang ACGE Oke Bidang ini ya Yang tegak lurus Itu mana Nah Kalau tidak Bidang atas Ya bidang bawah Nah Gini Itu kalau Balok loh ya Ingat-ingat itu Kalau tidak bidang atas Ya bidang Bidang bawah Yang tegak lurus Dengan bidang Diagonal Ini kan ACGE Itu kan bidang diagonal Ini ACGE Nah tinggal kita cari ABCD ABCD Atau Apa itu E F G H Tinggal kita cari pada jawaban Oke Jawabannya B Diketahui Segitiga ABC Dan segitiga PQR Kongruen Jika AB sama dengan QR Sama dengan 5 Dan AC sama dengan PR Sama dengan 4 4 cm ya maksudnya Maka Pasangan sudut yang Sama besar adalah Nah Jika adik-adik menemukan soal Seperti ini Langsung Buatlah 2 segitiga Langsung Tidak usah berpikir panjang Nah segitiganya itu Apakah Apakah sesuai dengan ukurannya Tidak penting Ini ukurannya Tidak penting Ya Biarkan aja dulu Nah Langsung tulis aja Ini ABC Nah yang satunya Yang PQR Biarkan dulu Jangan ditulis Jangan diberi titik sudutnya Nanti kita mengikuti disini AB Sama dengan QR Oke AB ini di bawah QR QR Nah kan disini tau Boleh bisa jadi Bisa jadi disini R Disini Ki Nah kan begini Kemungkinannya kan itu Nah sekarang Lagi apa lagi Disini AC Sama dengan PR AC itu ada disamping kiri AC PR Berarti PR nya nih Yang kurang kan P Ini P R nya oke Berarti disini ini salah Nah Ini Nah harusnya gini Kan sama AC di kiri PR juga di kiri BC di kanan PK juga di kanan AB di bawah QR juga di bawah Nah ini kelihatan Berarti kan sudut A Sama dengan sudut R Terus sudut B Sama dengan sudut Ki Sudut C Sama dengan sudut P Sudah Tinggal kita cari saja A sama dengan Ki Oke salah A sama dengan B Salah C sama dengan Ki Salah C sama dengan P Oh betul C sama dengan P Nah ini loh Jadi Lakukan Cara dari pink ini Lakukan Biar nanti adik-adik Bisa oke Perhatikan Gambar Berikut Oke Besar sudut ACB Adalah ACB Oke Sudut C ya berarti Sudut C yang ada di dalam ini Berarti Nah Langkah pertama yang harus Adik-adik lakukan Apa Mencari nilai X Didapat dari mana Nah biasanya adik-adik itu terpanjang sama Jumlah sudut yang ada di dalam segitiga ini Jumlahnya 180 Jangan ya Jangan terpanjang sama itu Kita pakai konsep depingnya Depingnya bagaimana Adik-adik tentunya pasti Bisa membedakan sudut dalam dengan sudut luar ya Sudut dalam itu sudut yang ada di dalam segitiga Nah ini Sudut luar itu sudut yang ada di luar segitiga Nah Kalau kita jumlahkan sudut yang ada di dalam Itu sama halnya dengan sudut yang ada di luar Senilai dengan itu Gitu ya Tetapi yang berdekatan ini tidak Tidak usah diikutkan Oke Nah berarti 3X Dikurangi 7 Sama dengan 37 Ditambah dengan 2X Ditambah 4 Nah Kemudian kita pindah ruaskan 3X Dikurangi 2X Sama dengan Ini kita jumlahkan terlebih dahulu Berapa ini 41 ya 41 Ditambah dengan 7 Berarti X nya sama dengan 48 Nah gini Nah sekarang Barulah kita berpikir Kalau di dalam segitiga ini Jumlahnya 180 Tetapi kita masukkan dulu ke ya Ke sudut A B C Terlebih dahulu 2X Ditambah 4 X nya kita ganti dengan 48 Berarti 96 Ditambah 4 Sama dengan 100 Nah kan gini kan 100 ya Nah Setelah itu Kalau kita jumlahkan semuanya Berarti sudut A C B Sama dengan 180 Dikurangi 37 Dikurangi 100 Berapa ini 80 Dikurangi 37 43 Derajat Oke Jawabannya A Jadi Jangan sampai Terkecoh ya Adik-adik Gunakan sudut yang ada di dalam Segitiga ini Jumlahnya 180 Nanti Kelamaan nanti Yang penting kan ketemu X nya dulu Sudut luar Itu adalah jumlah dari sudut dalam Kecuali yang berdekatan Gitu ya Oke Selanjutnya Sebuah persegi panjang Memiliki panjang diagonal 5 X Dikurangi 7 Dan 3 X Ditambah 1 cm Panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah Maaf ya Disini soalnya sedikit mirip Oke Yang sama dalam persegi panjang apa? Diagonalnya Jadi D1 Itu sama dengan D2 Ingat-ingat ya D1 sama dengan D2 Nah D1 nya siapa? D2 nya siapa? Bebas Terserah adik-adik Pilih yang mana Boleh Misalkan D1 nya ini 5 X Dikurangi 7 Sama dengan 3 X Ditambah 1 Kemudian kita pindah ruaskan 5 X Dikurangi 3 X Sama dengan 1 Ditambah 7 Berarti 2 X Sama dengan 8 X nya Sama dengan 4 Nah setelah ketemu X nya 4 Barulah masukkan ke salah satu diagonal Boleh D1 Boleh D2 Terserah Yang paling mudah yang mana? D2 disini Ya D2 itu 3 X Ditambah 1 1 sama 2 Bebas boleh Yang mana aja? 3 kali 4 Ditambah 1 Berarti 13 Jawabannya B Nomor 28 Pekarangan sebuah rumah Berbentuk persegi panjang Berukuran panjang 15 meter Dan lebar 12 meter Di dalamnya Terdapat kolam ikan Berbentuk persegi Dengan panjang Diagonalnya Adalah 4 meter Jika di luar kolam Pekarangan tersebut Ditanami sayuran Maka luas Pekarangan yang Ditanami sayuran Adalah Nah misalkan disini Ada persegi panjang ya Ini ada persegi panjang Ini pekarangannya Oh jelek banget ya Oke ini Pekarangannya Lalu di dalamnya Ini ada persegi Nah gini loh maksudnya Yang sayurannya Itu kan disini Di luar kolam ini Nah itu berapa itu? Oke Berarti kan kita Mencari luas ya Luas Sama dengan Luas persegi panjang Dikurangi dengan Luas persegi Nah luas persegi panjang Tinggal kita kalikan saja 15 x 12 Dikurangi Luas persegi itu apa? Bukannya sisi x sisi loh ya Tergantung sama yang diketahui Yang diketahui adalah Diagonal Berarti setengah Kali D1 Kali D2 Itu kan sama Berarti kan 15 x 24 Eh 15 x 12 Ini Dapatnya berapa ini? 180 Dikurangi setengah Dikali D1 nya itu adalah 4 D2 nya itu juga 4 Kita sederhanakan Ini 2 Berarti 180 Dikurangi 8 172 Meter Persegi Jawabannya B Jadi Untuk luas perseginya itu Mengikuti apa yang diketahui Jangan langsung S kuadrat Tidak loh ya Hati-hati loh ya Di situ Soal berikutnya Perhatikan gambar limas persegi T, A, B, C, D Berikut Keliling alas A, B, C, D Sama dengan 48 Dan panjang T, P Sama dengan 10 cm Maka Volume Limas tersebut adalah Volume limas Nah Untuk menghitung volume limas Volume limas Limasnya apa? 1 per 3 Kali Luas Alas Kali tinggi Seperti ini Ini volume umumnya Mau limasnya Bentuknya Alasnya apa saja Yang penting 1 per 3 Kali luas Alas Kali tinggi Nah sekarang Alasnya ini Bentuknya persegi Berarti kita ganti 1 per 3 Kali Sisi kuadrat Berarti A kuadrat Dikali tingginya Nah T nya itu Tinggi limas Tinggi limas itu ini Nah ini T Nah sekarang kita Wajib cari itu T nya Nah gini Nah sekarang Ini kan Saya misalkan O OP berapa? OP itu adalah Setengah dari AB Nah AB adalah Sisi Sisi alas Kita kan punya keliling Keliling alasnya itu 48 Nah sedangkan Keliling persegi Kita rumuskan 4A 4A sama dengan 48 Kalau begitu Sisinya adalah 12 Nah ini kan 12 Nah berarti Otomatis OP adalah 6 Ya benar kan ya Setengahnya Setengah dari 12 Kan 6 Nah terus TP TP 10 Nah dengan menggunakan Triple Pitagoras Ya dengan menggunakan Pitagoras TO jadinya berapa? 10 6 Satunya berapa? Jelas 8 ya ini Ini kan Triple Pitagoras Yang khusus ya Ini 8 Tentunya Ada adik Tidak asing lah Disini Tinggal kita Masukkan saja Kesini langsung 1 per 3 Dikali A nya adalah 12 12 kali 12 Dikali tingginya Tingginya Tadi 8 Tinggal kita Corek-corekkan aja 3 Dengan 12 Ini kan dapatnya 4 4 Dikali 12 48 Dikalikan dengan 8 8 kali 8 Yang belakangnya 4 Mana? Oh itu 384 Jawabannya A Selanjutnya Pada gambar berikut Panjang MN Sama dengan 9 Maka panjang KN Adalah Panjang MN ini 9 ya Yang ditanyakan Adalah panjang KN ini Nah ini adalah Materi Kesebangunan Kesebangunan ya ini Ini tentunya Pastilah Siku-siku Nah Cara menentukan KN adalah Perhatikan disini Yang ditanyakan kan KN KN kan ini Nah KN Sama dengan NM Dikalikan dengan NL Ingat ya Yang berdekatan Yaitu NM Dengan yang jauh disini NL Nah ini kalau yang ditanyakan KL Berarti kan ya LM Kali LN Gitu Ya Oke Dengan ingat ya KN Kuadrat Sama dengan Dikuadratkan loh ya NM Dikalikan dengan NL Jangan sampai salah loh ya Pokoknya Sisi yang paling panjang ini Yaitu NL itu Sisi yang paling penting Ya Ganti kita masukkan saja NM adalah Berapa ini? 9 Dikalikan dengan 9 ditambah 7 Berarti 16 Tambah Kalikan dengan 16 9 kali 16 Berapa? 144 Itu KN Kuadrat Nah Kalau KN Berarti kan tinggal diakarkan saja Akar 144 Jawabannya A Lanjut Seorang anak Berdiri di dekat sebuah pohon Pada saat yang sama Bayangan pohon 12 meter Sedangkan bayangan anak Yang tingginya 150 cm Adalah 3 meter Tinggi pohon tersebut adalah Nah kita menggunakan Hitung cepat saja Yaitu apa? Perbandingan Nah Perbandingan Tanpa menggunakan gambar Ya Karena disini yang ditanyakan adalah Tinggi pohon Tinggi ya Berarti kita Menggunakan perbandingan saja Tanpa menggunakan gambar Nah caranya bagaimana? Kita tulis satu persatu ya Jika disitu tingginya Anak adalah 150 cm Maka dia punya Bayangan 3 meter Nah kalau Tinggi pohonnya itu X Dia punya bayangan 12 meter Nah ini kita biarkan saja Dalam bentuk meter Tidak apa-apa Ini loh Kita biarkan saja Dalam bentuk meter Tidak apa-apa Tidak berpengaruh Nanti ini 150 Ini kan cm Berarti nanti Satuannya adalah cm Gitu ya Nah karena disini Perbandingannya Senilai Berarti kan X Banding 150 Sama dengan 12 Banding 3 Kita sederhanakan dulu X Banding 150 Sama dengan Nah 12 Dibagi 3 Kan 4 Tinggal kita kalikan silang Berarti kan X sama dengan 600 cm Kalau kita jadikan meter Berarti kan 6,0 meter Jawabannya adalah C Tanpa menggunakan gambar Gitu ya Adik adik Tolong dipahami Nanti kalau yang ditanyakan itu Tinggi Bayangan Kak Gimana Sama Kita menggunakan Perbandingan Gitu ya Lanjut Tinggi sebuah kerucut 36 cm Dan diameternya Adalah 28 cm Volume kerucut tersebut Adalah Kita disini Punya tinggi Kita punya Diameter Nah diameter itu Artinya Jari-jarinya adalah Setengahnya Setengah dari 28 Adalah 14 cm Nah yang ditanyakan adalah Volume Volume Oke Volume umumnya itu apa 1 per 3 Kali luas alas Kali tinggi Nah Saran dari kakak Adik-adik Memahami bentuk Umumnya saja Ya Nanti tinggal luas alasnya Diganti Sesuai dengan Bangun yang ada di soal Kalau kerucut Ya tinggal ganti saja Dengan lingkaran Kalau limas Ya tinggal ganti saja Dengan limas apa itu Gitu ya Dede Biar nanti enak Menghafalkannya Tidak terlalu berat Kalau berat Nanti Kalian tidak akan kuat 1 per 3 Dikali dengan Luas alas Oke luas alasnya Karena disini kerucut Berarti kan lingkarannya P R kuadrat Dikalikan dengan tinggi Nah Kita ganti P nya P nya kita ganti berapa 22 per 7 Kenapa Kalau bisa 22 per 7 Karena disini Jari-jarinya 14 Kelipatan dari 7 Jadi kita ganti 14 x 14 Nah kenapa kok Kak Tidak diganti dengan 14 kuadrat saja Kok tidak ditulis 14 kuadrat Lebih enak 14 x 14 Ya siapa tahu Bisa dicoret Kan gitu kan Dikalikan dengan Tingginya Tingginya berapa 36 Nah main coret-coretan saja Enak disini 3 kita coret dengan berapa 36 ya 36 itu 12 Terus 14 kita coret dengan 7 14 dapatnya 2 Nah kalau Adik-adik menggunakan 14 kuadrat Kan angkanya besar Nanti dibagi dengan 7 Ngitung lagi Mending kan kita buat 14 x 14 Ini kan pencoretannya Nanti ringan Gitu loh maksudnya Kakak ya Oke Sekarang kita Hitung 22 x Berapa ini 22 x 2 44 Dikalikan dengan 14 Dikalikan dengan 12 Nah Kalau Penghitungannya ini Besarkan ini Angkanya kan ini banyak 44 x 14 X 12 Kita ambil satuannya saja Hitung cepat ya 4 x 4 16 16 x 2 Otomatis kan Satuannya kan 6 x 2 kan 2 kan 12 kan Kita cari yang Mana Ini Belakangnya 2 Cuma C Jawabannya adalah 7392 Begitu Kalau angkanya banyak Adik-adik Ambil Satuannya saja Ya Kok ada yang kembali lagi Ya berarti Hitung biasa Biasanya soal UN itu Tidak ada yang sama Tenang saja Soal berikutnya 33 Gambar berikut Adalah Seketsa Sebuah topi Yang Terbuat dari Karton Luas karton Yang diperlukan Adalah Oke Tahun kemarin Ya Tahun kemarin Itu yang keluar Seperti ini Modalnya Cuma Bagian atasnya Itu bukan tabung Melainkan kerucut Lebih hot Sebenarnya Oke Disini Kendalanya Itu menentukan apa Menentukan jari-jari Kendalanya Nah Kalau Disini Diameternya adalah 21 Maka dia punya Jari-jari Berapa ini Yang kecil Yang atas ini Tentunya 10,5 ya Ini R kecil Sama dengan 10,5 Atau 21 Per 2 Nah Sekarang 24 cm 24,5 Ini Dari mana Dari pinggir Sampai Ke Pinggir Tabung Nah Kalau disini 21 Jari-jarinya Adalah 10,5 Berarti Kita kurangkan Saja Langsung aja Kita kurangkan Nah Maka R besarnya Berapa R besarnya 14 14 cm Didapat dari 24,5 Dikurangi dengan 10,5 ini Yang ada disini Nah Kita kurangkan Dengan ini Nah Ini kan jari-jari kecil kan Jari-jari kecilnya kan Tadi 10,5 Ya 24,5 Kita kurangkan Dengan 10,5 Jadinya Jari-jari besarnya adalah 14 Itu caranya Ya Nah Sekarang Yang ditanyakan adalah Luas permukaan Luas permukaan Sama dengan Nah Adik-adik membayangkan Anggap aja disini Tutupnya Tutupnya ini Ya Tutupnya adik-adik Pindah ke bawah Tutup yang ada di atas ini Adik-adik pindah ke bawah Adik-adik tutupkan di bawah sini Nah Nanti kan Kelihatan Kan tabung Ya Nanti selimut tabung Ditambah dengan Lingkaran penuh Paham gak Lingkarannya Tapi besar disini Jadi lingkarannya Ini gak bolong lagi Kita cuma menggeser aja Yang bagian atas Kita geser ke bawah Gini Set Gitu Biar mudah Nah Berarti kan disini tinggal Apa Luas selimut Selimut siapa Selimut tabung Bukan selimut tetangga Selimut tabung Ditambah dengan Luas lingkaran Luas lingkarannya yang Besar tentunya Oke Luas selimut tabung itu gimana 2PRT Ditambah dengan PR R nya besar Nah Gini Jadi nanti penghitungannya Biar mudah Oke 2 kali 22 per 7 Dikali jari-jarinya Tadi berapa ini Jari-jari yang kecil 21 per 2 Kenapa kok saya buat 21 per 2 Kenapa kok tidak 10,5 Karena sebenarnya itu Saya tidak suka Desimal Ya Tinggal kita nanti Main corek-corekan aja Dikali 25 Ditambah dengan 22 per 7 Dikali 14 Kali 14 Nah kalau kita main corek-corekan Nah kalau kita main corek-corekan gini kan enak 7 corek dengan 21 Dapatnya 3 2 corek dengan 2 disini enak Bisa Lanjut Terus ini 7 dengan 14 Ini dapatnya 2 Nah tinggal kita hitung 22 dikali berapa ini 66 ya 66 dikalikan 25 Ditambah 44 Dikalikan 14 Dikalikan 14 Dikalikan 14 266 Dikalikan dengan 25 Itu 1650 Ditambah 616 Jawabannya adalah 2266 cm persegi Jawabannya adalah D Jadi Tolong adik-adik pahami Saat menentukan jari-jarinya ya Itu yang paling susah Dan yang paling sering salah Itu disitu Nomor selanjutnya Perhatikan 2 jajar ginjang Saling berpotongan berikut Jika luas daerah yang tidak diarsir Pada kedua jajar ginjang tersebut Adalah 170 cm persegi Maka Luas daerah yang diarsir adalah Oke Yang ditanyakan adalah Luas yang diarsir ya Oke Saya misalkan yang Jajar ginjang pertama itu adalah Luas 1 Terus ini luas yang kedua Oke Bangun yang kedua maaf Bangun yang kedua Terus yang tidak diarsir Disini saya misalkan Apa ya T gitu aja ya T ya Berarti luas yang tidak diarsir gitu aja Oke Yang ditanyakan adalah Luas yang diarsir Berarti kan Ini sebenarnya itu ada dua Ya Ingat ya Dua kali luas yang diarsir Sama dengan Luas 1 Ditambah dengan luas 2 Dikurangi dengan luas yang tidak diarsir Ini adalah depingnya Langsung hitung cepat ya Jadi dua kali luas yang diarsir Sama dengan luas 1 Tambah luas 2 Dikurangi dengan luas yang tidak diarsir Oke Dua kali luas alas Luas yang diarsir Maaf Luas yang diarsir Luas satunya Luas jajar ginjang itu bagaimana Kan cukup alas Kalikan dengan tingginya Kan gini kan Berarti kan Berarti kan Dua belas Kali Lima belas Ditambah Dua belas Dikali delapan Dikurangi seratus tujuh puluh Dua belas Dikurangi lima belas kan seratus tujuh puluh Ditambah dengan Sembilan puluh enam Dikurangi seratus tujuh puluh Nah Seratus lapan puluh Kita kurangkan dulu dengan Seratus tujuh puluh Kan dapetnya sepuluh Sepuluh kita jumlahkan dengan Sembilan puluh enam Jadinya seratus enam Ini baru Dua kali luas yang diarsir Yang ditanyakan adalah Luas yang diarsir sama dengan Kita bagi dua aja langsung Lima puluh Tiga sentimeter persegi Jawabannya A Mudah banget Gitu ya Lanjut Data ukuran sepatu Siswa kelas sembilan A Sebagai berikut Ini ada tanya ya Yang ditanyakan adalah Modus Dan median data tersebut Berturut-turut adalah Oke Modusnya Langkah pertama Kita urutkan dulu Modus itu apa? Modus adalah nilai yang sering muncul Median adalah nilai tengah Maka datanya harus urut Kita urutkan dari mulai yang paling kecil Tiga puluh enam Tiga puluh enam ini ada berapa? Coba kita hitung Satu Dua Tiga Empat Oke ada empat Lalu 37 Terus Tiga puluh tujuh itu ada lima Nah ini Adik-adik hitung sendiri ya Tadi kakak sudah menghitungnya Tiga puluh delapan itu ada tiga Terus Tiga puluh sembilannya itu ada enam Empat puluhnya itu ada Tiga Lalu empat puluh satu Ada dua Nah ini adik-adik hitung sendiri ya Hitung-hitung sendiri Nah disini kakak jelaskan Biar nanti agak lebih cepat Nah Tentunya disini Modusnya sudah terlihat Modusnya berapa disitu? Modusnya adalah Tiga puluh sembilan Soalnya disini yang paling sering muncul adalah Tiga puluh sembilan Yang paling banyak muncul Gitu ya Mediannya Median itu diberapa dari mana? Coba perhatikan disini Kita cari FK nya Frekuensi kumulatifnya Ini empat Kita jumlahkan dengan lima Berarti sembilan Sembilan kita jumlahkan dengan tiga Dua belas Lapan belas Dua puluh satu Dua puluh tiga Nah ini adalah n nya Banyaknya data ada dua puluh tiga Median sama dengan data ke N tambah satu Dibagi dua Jangan lupa ya ini N tambah satu bagi dua Data ke Berapa? Dua puluh tiga ditambah satu Berarti kan dua puluh empat Dua puluh empat dibagi dua Data ke dua belas Nah data ke dua belas itu mana? Set ini Jawabannya adalah tiga puluh delapan Berarti medianya Tiga puluh delapan Mana? C Nah gitu Jadi yang Kalau adik-adik mengurutkan Sesuai dengan Memanjang ya Memanjang gitu Nanti bingung Adik-adik buat tabel seperti ini aja Dengan cara rumus medianya ini Jangan lupa tambah satu loh ya Data ke N tambah satu Dibagi dua Semoga adik-adik bisa memahami Penjelasan Bing Li Untuk soal nomor Tiga puluh lima Soal berikutnya Tiga puluh enam Diagram berikut Menunjukkan data Tentang kegemaran siswa Dalam Berolahraga Banyak siswa seluruhnya Adalah Dua ratus orang Banyak siswa yang gemar Bersepeda Adalah Nah ini kan Tabelnya itu adalah Eh kok tabel ya Ini adalah diagram lingkaran Dengan Persentase Nah sekarang kita cari dulu Persentase bersepeda Ada berapa disini Ini Tiga puluh dua Kita gabung Dengan lapan belas Ini Dapatnya Lima puluh Lima puluh persen ya Terus Empat belas Kita gabung Dengan enam belas Itu dapatnya Tiga puluh Berarti kan Kalau ini kita gabung Kan lapan puluh ya Yang tersisa berarti Dua puluh Persen Seratus persen Dikurangi dengan Delapan puluh Berarti kan Dua puluh persen Tentunya Adik-adik sudah bisa Menghitung inilah ya Ya langsung saja Bersepeda Bersepeda sama dengan berapa Ya dua puluh persen Dikali dengan Keseluruhannya Dua ratus Coret Coret Empat puluh orang Jawabannya B Mudah banget kan Lanjut Tiga puluh tujuh Hasil penilaian matematika Di kelas Sembilan B Ditunjukkan Pada tabel berikut Oke ini tabelnya Lalu Jika siswa yang mendapatkan Nilai kurang dari Rata-rata Harus mengulang Maka banyak siswa yang tidak mengulang adalah Jadi kita harus cari dulu rata-ratanya Nah rata-rata Rata-rata cara menghitungnya Menghitungnya bagaimana Kita kalikan Ya Atas kali bawah Berarti empat Kali dengan dengan dua Jadi nilai kita kalikan dengan frekuensi Delapan Ditambah Dua puluh Ditambah Empat puluh dua Ditambah Berapa lagi itu Lima puluh enam Ditambahkan Empat puluh Empat puluh lima Lalu Tambah sepuluh Nah kita bagi dengan Banyaknya data Banyaknya data itu berarti jumlah dari frekuensinya Kita jumlahkan saja Horizontal ini Frekuensinya Ya Dua tambah empat Tambah tujuh Tambah lapan Tambah lima Tambah lima Tambah satu Berapa Tiga puluh dua Jumlahkan saja langsung Jumlahkan Jumlahnya itu adalah Dua ratus Dua puluh satu Kalau saya bagi Tiga puluh dua Dapatnya berapa ini Kita Ira-ira dulu ya Dua ratus Dua puluh satu Kita bagi dengan tiga puluh dua Dapatnya sekitaran Enam koma sembilan berapa gitu Berarti kan Rata-ratanya adalah Enam koma sembilan Artinya Jika di atas Enam koma sembilan Enam koma sembilan kan Dia ada di sini Nah Di atasnya ini Berarti dia lulus Tidak mengulang Kalau ke bawah ini Berarti gagal ya Ini mengulang ya Berapa yang tidak mengulang Kita jumlahkan saja Delapan Tambah lima Tambah lima Tambah satu Ada sembilan belas orang Jawabannya adalah C Kalau yang ditanyakan Yang remedi Atau yang mengulang Berarti jawabannya adalah Tiga belas Dua tambah Empat tambah Tujuh Tiga puluh delapan Dalam percobaan Melempar Dua buah dadu Peluang muncul Tiga angka Pada Mata dadu pertama Angka tiga Maaf Angka tiga Pada mata dadu pertama Dan Bilangan ganjil Pada mata dadu kedua Adalah Oke Adik adik di sini Harus pahami terlebih dahulu Kata penghubung dan Nah Kata penghubung dan Itu artinya Dikali Lalu Atau Kata penghubung Atau itu Ditambah Nah Untuk mengerjakan peluang Adik adik cukup memahami Dua ini aja Biar enak nanti Ya Langsung saja masuk peluang Nah Yang pertama muncul Angka tiga Pada dadu Muncul angka tiga Angka tiga itu ada berapa Kan dadu kan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Angka tiga ada berapa Cuma ada satu Berarti kan satu Kata penghubungnya Dan Berarti dikali Bilangan ganjil Ada berapa di sini Kalau bilangan ganjil Satu Dua Tiga Ada tiga Berarti satu Kali tiga Per Nah Kalau di sini ada dua mata dadu Maka NS nya Cukup Enam Kali enam Berapa di sini Tiga puluh Enam Nah Berapa Satu Per Dua belas Jawabannya adalah B Mudah banget Tanpa menggunakan Tabel Jadi adik adik cukup memahami Kata penghubung Dan itu dikali Kata penghubung Atau itu Ditambah Oke Selanjutnya Tiga puluh sembilan Dalam rangka Memeriahkan Hood RI Acara jalan santai Yang diikuti oleh Dua puluh lima orang Warga RT 01 Tiga puluh Orang warga RT 02 Dua puluh lima orang Warga RT 03 Kemudian Setiap peserta Mendapatkan Satu kupon Undian Untuk Door price Disediakan Dua puluh Hadiah Hiburan Dan satu Hadiah utama Berupa sepeda Peluang warga RT 02 Untuk mendapatkan Sepeda adalah Kita cari dulu NS nya NS itu yang mengikuti Peserta yang mengikuti Keseluruhannya 25 Ditambah Dengan 30 Ditambah 25 Kan dari RT 1 RT 2 RT 3 Kita jumlahkan Adalah 80 Kan 25 Tambah 25 Kan 50 50 Tambah 30 80 Langsung Masuk saja Ke peluang Peluang RT 02 RT 02 Ini ada Berapa orang Oh ada 30 Berarti 30 Per 80 Berarti 3 Per 8 3 Per 8 Ini Berapa Nah Karena Disini Pembaginya 8 Otomatis Dia 125 Ya 125 Dikali 3 0,375 Jawabannya C Nomor Terakhir Nomor 40 Dinda 6 Kali Mengikuti Ulangan Bahasa Indonesia Nilai Rata-ratanya Adalah 71 Selisih Nilai Terbesar Dan terkecil Terkecilnya Adalah 18 Ada Satu Nilai Terbesar Ya Ada Satu Nilai Terbesar Dan Nilai Yang lainnya Sama Besar Oke Nilai Maksimum Yang mungkin Dari 6 Kali Ulangan Tersebut Adalah Kita Misalkan Ulangan Terbesar Itu X Ya Besar Itu Kita Misalkan X Terus Kecil Kita Misalkan Y Dari kalimat Yang pertama Dulu Rata-rata Nah Rata-rata Itu Gimana Berarti kan X Ditambah Dengan 5Y Dibagi 6 Sama Dengan 71 Nah Kenapa kok 5Y Kan disini Ada Satu Nilai Terbesar Dan Yang lainnya Sama Besar Kalau disini Ada 6 kali Ya Berarti kan Satu Terbesar 5 Sama Kan Oke Kemudian kita Kalikan X Ditambah 5Y Sama Dengan 6 Kali 71 Itu 426 Ini adalah Persamaan Yang pertama Kita simpan dulu Sekarang Persamaan Yang kedua Bagaimana Kita Punya Selisih Nah Ini Selisih Selisih Nilai Terbesar Dan Terkecil Berarti kan X Kurangi ya Selisih Kan Pengurangan X Dikurangi Y Sama Dengan 18 Penyelesaiannya Menggunakan apa Metode Eliminasi Eliminasi Substitusi X Ditambah 5Y Sama Dengan 426 Kemudian X Dikurangi Y Sama Dengan 18 Kita Apa kan Kita kurangkan Untuk Menghilangkan Nilai X 5Y Dikurangi Negatif Y 6Y Sama Dengan 408 Maka Y Nya Adalah 408 Dibagi 6 68 8 Ini adalah Nilai Y Sedangkan Yang ditanyakan Adalah Nilai Maksimum Nah Ini Maksimum Maksimum Berarti Yang X Kita Kepersamaan Yang kedua Saja Biar mudah X Dikurangi 68 Sama Dengan 18 Kita Pindahkan Ruan X Sama Dengan 86 Jadi Nilainya Adalah 86 C Itu Adalah Nilai Maksimum Jadi Kita Penyelesaiannya Menggunakan Eliminasi Substitusi Jadi Ini Soal Yang Kemarin Ini Soal Yang Hot Termasuknya Oke Demikian Penjelasan Dari Kakak Mulai Dari Soal Nomor 1 Sampai Soal Nomor 40 Ini Adalah Prediksi Soal UNBK 2020 Kalau Di tempat Saya Itu Ini Soal Tryout Oke Tolong Dipelajari Menyeluruh Dan Jangan Lupa Lihat Video Yang Sebelumnya Pembahasan Kakak UNBK 2020 Yang Sebelumnya Bisa Dilihat Nanti Di Scroll Aja Kebawah Banyak Pembahasan Cara-cara Cepatnya Cara-cara Depingnya Banyak Oke Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Pingli Dan Share Ke Teman-teman Kalian Ketemu Lagi Di Video Pembahasan Cara Cepat Berikutnya Terima Kasih Pembahasan Terima kasih.